Hi guys, welcome back to my youtube channel Tamimi Kali ini aku mau stay di Rama Residen Spatma Dan kebetulan banget aku baru banget sampe Jadi aku mau parkir dulu di basementnya nih guys Oke setelah selesai check-in Akhirnya aku sekarang mau menuju ke kamar nih guys Dan kebetulan kamar aku di kamar 204 Dan ini udah malem banget Jadi aku check-innya udah kemaleman Dan gak sempet video-in lobby-nya Welcome to Rama Residen Spatma guys Kali ini aku mau bahas satu-satu dulu ruangannya Dari kamar mandinya dulu ya guys Untuk desain kamar mandinya aku suka banget Karena ini gak terlalu kecil dan gak terlalu besar Jadi cukup banget untuk dua orang Terus juga untuk cerminnya disini juga simple Aesthetik banget Dan seperti biasa disini juga ada amenitiesnya lengkap banget Dari sikat gigi, shampoo, dan lain-lain Dan disebelah sisi kirinya ada air mineral dan juga handuk Lanjut lagi ke tempat area mandinya Disini tuh ada shampoo dan juga sabun lengkap Dan juga ada shower yang airnya tuh bisa panas Dan juga bisa adem guys Jadi aman kalo kalian mau mandi malem Karena ada air hangatnya guys Next sekarang aku mau lanjut lagi ke area tempat tidurnya Jadi disini ada colokan buat charger Dan juga saklar buat nyalain lampu Dan ada satu buat TV juga yang lumayan besar Di bawahnya ada kabinet untuk penyimpanan Jujur ini suasainya tuh homey banget Kayak apartemen gitu Like apartemen gitu ya kan Dan juga disebelah kanan ini ada balkon Yang menghadap keluar area jalan legian Itu rame banget kalo malem-malem guys Nah kalo disini ini adalah part yang paling cewek-cewek suka Ataupun para ibu-ibu mama-mama pasti pada suka banget Ya ini adalah pantry Jadi memang hotel ini tuh semi-apartemen gitu ya guys Kalo bisa kalian liat ini tuh kayak tipe studio gitu loh guys Yang ada kamar dan juga ada pantrynya juga Jadi ini ada satu buah kompor Kompornya tuh kompor listrik Dan disini dilengkapin juga sama peralatan makan Kayak sendok garpu Terus juga ada gunting, pisau Lengkap banget Terus juga ada panci buat kita masak nih guys Nah disini juga dilengkapin tempat sampah Yang tempatnya tuh agak ngumpet ya guys Di bawah wastafel Jadi kalo misalkan kalian mau bawang sampah Bisa disitu Terus juga ada lemari yang lumayan besar banget Buat kita nyimpan barang Dan disini tuh ada Satu buah safety box Yang buat kalian bisa nyimpan barang-barang berharga Juga dilaci ini Kosong sih gak ada apa-apa ya guys Dan disini juga disediain juga Ada sandal hotelnya Jadi kita bisa pake buat di dalam ruangan Atau di dalam kamar Ada dua pasang Jadi mau aku cobain juga pake Terus juga disini ada kotak Tapi ini kayaknya harusnya sih buat laundry bag Oh iya bener ini buat laundry bag Dan paling enaknya ini kalo nginap di Rama Residen Spagma Ini deket banget sama Mini market guys Jadi kalo kalian butuh apa-apa Kayak kalian mau butuh beli pop mie Minuman cemilan Pokoknya lengkap banget Ini tuh gak jauh banget dari hotel Tinggal jalan kaki aja Terus kalo malem-malem tuh Banyak banget kafe-kafe Yang pada buka nih guys Jadi bener-bener kalian irit banget Kalo kemana-kemana Kalian tinggal jalan kaki aja Karena di spainnya Gila Legian ini Kalian akan banyak Numuin tempat tongkrong Tempat makan Kafe Terus juga ada tempat Pub-up gitu Jadi ya menurut aku ini Rekomen banget Dan strategis banget Tempatnya guys Oke guys Karena aku malem-malem kelaparan Jadi aku mau manfaatin Microwave Kompor lipstick disini Ini bisa masak Aku mau masak Indomie Nah ini udah Kompor lipsticknya Kita pencet lama aja Nah disini tuh Ada yang disiapin Panci Disini juga ada Microwave Disini juga ada Toaster Lengkap sih Disini juga ada Ada garpu Alat pisau Dan lain-lain Sepertinya Disini tadi Ada panci Yang sekarang Aku pake Disini juga ada Kulkas Tadah Disini ada Tempat sink Buat muci piring Eh Buat muci piring Disini juga Metrowave-nya Nah Ini drive-nya Bisa dipake guys Dan ini Suasana malam hari Dari area balkon aku guys Good morning guys Ini adalah view Dari balkon kamar aku Karena kalo malem kemarin Itu gelap banget Jadi ini adalah view Dari kamar aku Di pagi hari Ini ada sofa Ada Meja kecil Bisa Sambil Lihat area jalan Nah kebetulan Tadi infonya Kalo misalkan Soren tuh Udah mulai ditutup nih Kata Kecapung disini Karena disini tuh Mau ada Kemang api Berapa sih Tadi 2000 Fireworks Dan 2023 Fireworks Untuk keret per malam Disini tuh Sekitar 1,5 juta guys Jadi kalo misalkan Kalian kesini Aku waktu itu Ambil tipe yang Deluxe Jadi yang 1 bedroom Dan harga itu Exclude sama breakfast Ya guys Sebenernya Ini tuh kalo misalkan Bisa stay tahun baru Disini tuh Enak Karena dia bisa Ngeliat fireworks Langsung dari pantai Situ tuh Ini tuh Ngeliat fireworks Ngeliat fireworks Cukup lah ya Nggak terlalu besar Ngeliat fireworks Nah kalo misalkan kalian ke rooftop ini tuh Ini enak banget buat santai-santai sih guys Bisa sambil berenang Terus juga bisa sambil ngeliat Pemandangan dari atas rooftop Menurut aku Ini tempatnya lumayan oke Buat kalian bersantai-santai Terus kolamnya juga Ini nggak hangat Tapi lumayan cukup banget sih Buat berenang-berenang aja Gitu loh Sayangnya aku check out hari ini guys Jadi aku nggak bisa ngeliat kembang api Dari atas sini Tapi it's okay Next time mungkin aku bisa Nginap disini lagi guys Halo 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 Kalau kebawa Tempat tari apa? Itu gym Sama tempat Jumat Oh ada gym Boleh bisa kebawa ya? Bisa misalnya ada tempat gymnya juga garis ini area tempat gym dan disini area untuk bilas dan gak jauh dari area tempat gym disini adalah tempat untuk kalian bilas cuman ini tempatnya kan terbuka ya guys jadi saran aku kalo misalkan kalian emang mau mandi bersih lebih baik sih mending di kamar aja disini tuh cuman kayak buat bilas-bilas dikit aja gitu loh guys dan yang aku suka lagi dari hotel Rama Residence Padma ini ini tuh jalannya gak jauh banget kalo kita mau ke Pantai Legian guys jadi bisa jalan kaki atau naik motor nah disebelah ini juga ada Hotel Padma yang lumayan bagus banget ini tuh udah bintang limanya disana nah gak jauh lagi ke depan di sisi sebelah kiri ini juga ada Hotel Bali Mandira guys ini juga salah satu hotel terbaik juga di Legian jadi kalian bisa cobain dari ketiga hotel ini ya guys ya bau laut nah kalo di daerah Legian Padma ini juga pantainya bagus banget guys dan disini juga best sunset jadi kalo misalkan kalian disini tuh tinggal motoran aja karena kalo naik mobil itu macet guys kemana-mana dan jalannya itu kecil ya oke guys oke guys sekian dulu review aku di Hotel Rama Residence Padmas semoga ini bermanfaat dan siapa tau kalo kalian ke Bali ini bisa menjadi tempat staycation kalian karena menurut aku nih tempatnya sangat strategis banget sih guys dan kalo misalkan kalian pengen aku review hotel lain please komen aja di bawah siapa tau aku bisa review hotel yang lain lagi dan jangan lupa untuk selalu support channel aku dengan cara subscribe, like, comment, and share dan juga turn on notifications supaya aku lebih semangat lagi untuk update video-video terbaru lainnya lebih informatif dan yang lebih bermanfaat juga pastinya so thank you for watching and see you next another video bye-bye guys bye-bye guys